Intro Para business leaders dan intellectual business community Kita lanjutkan diskusi kita hari ini Berjudul What is a free customer worth Berdasarkan Harvard Business Review Bulan November tahun 2008 Dan bersama saya masih Pak Ali Basyah Suryo Strategic Advisor dari Jakarta Globe Newspaper yang merupakan bagian Dari Globe Media Group Sedangkan First Media itu merupakan Bagian dari Globe Media Group Oke Pak kita lanjutkan Tadi kita udah ngomong tentang free subscribers Dan efeknya terhadap Advertisers juga Pak Dan kita gak malu-malulah kita bicara disini Bahwa as a starter Media itu Seringkali kita juga offer free advertising Buat advertiser Pak Tujuannya untuk Menarik bisnis juga kan ya Dan it's not a secret anymore Karena itu kita gak perlu malu Untuk kita bahas disini Pak as a starter Pak ya You pasti ya kasih beberapa Advertisers free Trial gitu Pak ya Apa yang Bapak harapkan Efeknya terhadap Advertisers yang lain Kan bisa dua efeknya Pak Satu adalah Dia menarik advertiser lain Untuk pasang dengan bayar Atau yang kedua Advertisers yang lain Eh kamu kasih dia free Saya juga minta free gitu Akhirnya free terus Kapan bayarnya gitu Pak ya Jadi kembali kepada Kalau di mass media ya Yang kita harus lihat begini Biasanya kita kasih free trial Free trial period Kalau majalah Atau koran namanya Complimentary subscribe ya Complimentary Karena harus dibedakan Antara free dan complimentary Karena free ada Free media yang sangat-sangat free 100% free Ini advertising ya Pak Advertisersnya gak pernah free ya Dianggap free trial advertising Jadi kalau pasang dua kali Yang satu kali Satu kali bayar gitu Dan formatnya sampai akhirnya Nanti ada formula Kehadiran salah satu Terutama yang branded itemnya Di satu media itu penting Oke Sama dengan Kalau Anda bikin satu Supermarket Satu mall Kayak mall ada Ada nama anchor tenant Brand name yang terkenal Ada disitu Customer akan datang Nah sama dengan ini Produk-produk apa yang Mereka kita tampung Tidak semuanya bisa kita tampung Sebagai free trial Kalau memang segmentasinya Kebetulan medianya Bahasa Inggris Kalau segmen marketnya Bukan tidak cocok Dengan media tersebut Gak ada gunanya Dan gak akan tepat gitu Jadi memang ada Namanya market positioning Kita position Segmen market tertentu Yang mobilnya Kelasnya berapa Sisi ke atas Misalnya kalau Pesawat terbang Kalaupun ada low cost carrier Yang diambil Yang agak premium Di atas Kalau hotel pun Ada bintang tertentu Sehingga mereka Kita diharapkan Dengan kehadiran mereka Disitu Yang lain akan Ketarik dalam Soalnya mereka dalam Campaignnya Dalam suasana competition Itu kalau Se-five star Hadir di halaman Dan di koran tersebut Mereka juga harus hadir Oke Karena kita Manusia umumnya Mempunyai Ingatannya pendek They want to be competed Setelah kompetisi Dan Mas Media itu gunanya gini Untuk menjadi reminder Kalau hanya pasang hari Senin Seminat hari Senin Berikutnya hilang Itu Mindset orang Setelah seminggu Mungkin saya cari hotel lain Yang muncul itu Jadi frekuensi dipentingkan Kalau di koran Yang beda Yang majalah Setelah nyoba sekali Dia Dalam tanda kutip Terdekat satu obligation I have to maintain The customers To see me More often Begitu Yang hadir Yang manggung Brand name Sebagainya Mereka Bayar Mau Kembali Karena udah ada yang mancing Karena Mereka udah pada manggung Kalau saya Nggak mulai bayar Saya Will be taken out Dari newspaper itu Misalnya dikasih free 2 Saat ketiga Yang mau bayar Oke Good bayar Dan Newspaper Atau majalah itu Ada limitasi Limitasi halaman Kalau sudah mulai Matang Sudah mecur Bisa-bisa ketolak Ada media yang sudah Sukses di Nasional ini Kalau mereka bisa Menentukan Prime rate Yang agak premium Discountnya juga Hanya sedikit Malah ada yang minta Uangnya di muka Oh iya Karena dia punya Bargaining power Bargaining power Produknya juga Excellent Dan hampir Mendekati monopoli Kalau dilihatnya Mau nggak mau Dia ke dalam Tapi itu bukankah Print media itu Jauh lebih fleksibel Dibandingkan TV Kalau TV kan Boleh dibilang Hours Nggak bisa ditambah 24 jam Satu hari Udah nggak bisa ditambah Kalau ada yang Mau tambah Advertising Dia udah full Udah nggak bisa Ditambah lagi Waktunya Tapi kalau koran Kalau you Lebih banyak Advertiser Terus tambah aja Halaman Kan bisa dong Pak Itu kita harus jaga Ration Harus balance Kita tentukan 30-70 Seseorang Seperti dokter Bayu Akan rasa dirugikan Kalau beli koran Yang 48 halaman Setengahnya udah iklan Wah kalau gini Wah kalau gini Bukan apa Saya bayar Nanti ini Samanya saya isi konten Isinya itu Cuma setengah 48 Begitu Ration Ration Kalau lifestyle magazine Dan leisure Seperti majalah Yang lain itu Terbalik Mereka justru Mau lihat Beli majalah itu Untuk cari Saya mau ke hotel Dimana Saya mau makan Dimana Beli baju Yang mana Sepatu yang mana Yang diskon dimana Jadi artikel sedikit Malah Travel magazine juga In-flight magazine juga Sama Rationnya lebih banyak Komersialnya Daripada konten Oke Jadi dibeli itu Mereka adalah Hanya sebagai referensi Mau beli dimana Dari barang mana Diferent dari news News media gitu Pak ya Jadi anda beli newsnya Kontennya Nah jadi Itu Kita juga punya Bisa melihat Adanya advertisers itu Bisa menarik Subscriber Bisa juga Membuat subscriber Jadi menjauhi ya Pak ya Kalau di dalam news Ya Karena Kalau misalnya Gak ada iklan Apakah Koran itu Akan di value Customers yang lebih positif Atau negatif Atau Kalau iklannya kebanyakan Katanya efeknya kan negatif Nah Tapi kalau koran yang gak ada iklannya Kira-kira Customers Gimana reaksinya Pak Itu Itu lucu gitu Itu kejadian Kejadian dari beberapa Studi kasus Saya bandingkan dengan Luar negeri Dalam negeri Ada koran yang baru launching Berangkat sampai setahun Tiba-tiba iklannya menurun Anggapan daripada readers Pembeli daripada koran itu Atau majalah itu Yang bilang Wah ini financial revenue juga menurun Sehingga kualitas Redaksionalnya juga menurun Ya mesti ada contributing editor Bagaimana bayarnya Kalau gak ada iklan Lantas kemudian Value daripada koran itu Menurun nilainya Ada satu Koran di Inggris yang Terus terang Iklannya sedikit sekali Tapi subscriber bisnya kuat Karena mereka itu Hanya memang menjadi pelanggan Hanya cari Konten Bukan iklannya gitu Karena koran politik Dia ada dari satu partai politik yang kuat Subscriber kuat Jadi Opinion-opinionnya Jangan-jangan disponsori oleh partai politik Tapi memang mereka mencari memang itu Tidak lain daripada itu Dan tetap mereka langganan Namanya koran yang general Kalau koran kami kan general Jadi dia punya Dia punya bisnis model Lebih Mencari uang dari subscriber Daripada Daripada iklan gitu Saya pernah Di koran nasional Saya gak sebut yang mana Sebelumnya Pemiliknya bilang Buat apa Iklan Justru yang Tulisan-tulisan wartawan ini Yang dicari orang Orang mau bayar Memang omsetnya Naik turun Naik turun Tergantung daripada isu-isu Pada saat Mau pemilu dan sebagainya Meningkat ya Sirkulasinya Saya gak perlu iklan Sama seperti misalnya Kalau kita compare di Cable TV Misalnya HBO lah gitu ya HBO boleh dibilang Film Terus gak ada iklannya gitu kan Tapi dia charge Customersnya lebih mahal gitu kan Supaya untuk dapet revenue Dan customersnya mahal Tapi memang Segmen Segmennya beda Pak ya Ada segmen yang Biarlah saya nonton Nonton Iklan beberapa kali Asal gratis gitu ya Asal gratis Asal jangan mahal-mahal gitu kan Jadi Ini kan fenomena dunia Dan begini Kalau Anda merasa ngebayar Merasa mendapat value Kalau gak ada Bayar Ada orang yang bayarin Kayaknya value-nya kurang gitu Kesan free makanya Gak ada pengorbanan soalnya Pak Jelek aja diterima orang gitu Di geletakin aja Majalah dilihat juga Enggak gitu Jadi kan Asal malah You have the value Udah bayar majalah Misalnya 50 ribu Aduh sayang benar Saya udah bayar 50 ribu Sekarang saya kasih Mbak Yung Ini bagus Free Karena Anda tahu Itu free Nanti akhirnya bacanya gitu ya Ya mindset kita Ya penunggisnya juga Kadang-kadang datang Kadang-kadang dibayar Kadang-kadang gak Tidak ada sense of value Daripada tiap produk gitu Mindset kita Mungkin gitu Masih gitu Apakah mindset kita Seperti itu Beda dengan mindset Di negara-negara lain Pak Ya ambil contoh Saya pernah Jalan-jalan di Washington DC ya Di luar Itu ada Washington Post Kurang-kurangnya Daerah sana Yang cukup kuat Mempunyai satu Koran namanya Express Itu free newspaper Untuk commuters Dari Virginia Misalnya masuk DC ya Naik-naik Bukan subway Itu kereta api yang Commuters ya Itu kita ambil Diambil free Diambil Di pinggir Sebelum naik kereta api Dia baca Dalam perjalanan Jogara-jogara setengah jam Buang lagi Tapi karena frekuensinya banyak Jutaan Itu masang iklan Itu senang sekali Itu dengan frekuensi kayak gitu Pemasangan iklan Senang dengan namanya volume Yang penting exposure Itu dibuang Terus udah sore-sore Nanti ada yang lagi Di yang bagian yang lain Mengambil yang free tadi Yang dikeletak-keletak Di recycle kembali Papernya Di daur ulang Menjadi produk yang berikutnya Tapi semua Biayanya Operasi ini ketutup Iklannya banyak Mungkin satu saat Ada yang mau bikin Ikut idea Kenapa Busway mungkin Seperti itu Atau di stasiun kereta Yang lebih banyak kan Jakarta-Bongor Yang di gerbong atasnya Juga banyak yang duduk Itu komiters Itu ada satu segmen sendiri Yang masang iklan juga Pasti segmen tertentu Yang seperti itu ya Yang masang iklan apa Mungkin HP Yang pulsa Yang travelers lah Sebetulnya itu Ada segmen sendiri Jadi kalau lihat Dari fenomena itu Makin lama Makin menarik Bahwa ada Daerah tertutup Ada nama community newspaper Hanya daerah Cilanda Misalnya Betul 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 Jual Kelapa gading Kelapa gading Community newspaper Juga growing Segrowing industry Kalau anda pernah ke Bali Ada namanya Bali advertiser Itu omsetnya bisa Satu M Sampai satu setengah M Free semua itu Hidupnya dari classify Mau beli server Mau jual apa Motor di sewa Itu hidup Oke Iya Waktu Kita lihat di luar negeri Juga banyak Koran yang memang Isinya iklan semua tuh Dan gratis gitu kan Dibagikan gitu kan Tapi Di Indonesia juga dulu Tasnya ada Tapi sekarang belakangan Tasnya saya gak melihat lagi Itu kawan kita tuh Si info Apa namanya Ah masih ada tuh Masih ada ya Tapi Tapi Menurut kabar kawan saya Yang memiliknya Katanya masih Masih orang Coba kesalahannya Dimana nih Udah keburu habis Nanti bagus dong Laku Bagus Sebenarnya dimannya So high gitu kan Begitu Begitu dilepas 2 menit habis gitu Oke Pak Ali kita lanjutkan Dalam segmen berikutnya Buat para business leaders Dan intellectual business community Silahkan buat anda yang ingin berpartisipasi SMS 0896 788 Anda bisa memberikan komentar Pertanyaan Ataupun tanggapan Terhadap acara CEO reference Maupun topik kita hari ini Kita akan Break dulu Dan kita akan masuk Kedalam segmen berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih